Halo sahabat, bertemu lagi di channel sahabat jaya Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti kabel setrika dari setrika maspion Ini adalah setrika maspion Bisa sahabat lihat Dan ini kabelnya sudah dilepas sebelumnya Baik, langsung saja Di sini saya menggunakan kabel dari Dexicon Pertama kita buka dulu baut yang berada di sini Baik, setelah dibuka Seperti ini Nah, di sini Kita bisa melihat Bahwa ada 3 buah kabel Seperti ini sahabat ya Oke Jadi untuk kabel asli dari maspion ini Menggunakan 3 buah kabel Namun untuk kabel yang saya beli Ini kabel dexicon Kalau isinya hanya 2 Seperti ini sahabat ya Isinya hanya 2 Jadi kita hanya menggunakan 2 buah kabel sahabat Oke Jadi yang tengah ini kita abaikan saja Yang kita gunakan ada di bagian pinggir Kanan untuk yang warna kabel warna coklat dan biru untuk sebelah kiri Baik sahabat Baik sahabat Ini adalah kabel setrika yang sudah saya pasang Jadi sahabat yang memiliki Hanya memiliki kabel pengganti dengan 2 buah kabel Dapat memasang di sisi kanan dan kiri Untuk tengah Dapat sahabat kosongkan saja Di sebelah kanan itu menggunakan kabel warna coklat dan Sebelah kiri kabel warna biru Namun jika sahabat menemukan mempunyai kabel yang 3 warna Lebih baik lagi jika dipasang dengan 3 warna Baik inilah cara cepat untuk mengganti kabel setrika maspion Dari 3 buah kabel menjadi 2 buah kabel Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan terus dukung channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya